Dan seperti yang saya janjikan, saya akan cerita pasal kelebihan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara lain pula. Emang benar kawan, bandar di Thailand memang gendah. Tapi tidak bisa memiliki atau menyaingi bandar yang ada di Malaysia. Karena kenapa bandar di Malaysia itu... Yo, amin. Kemudian lagi bersama saya, Riyandai. Oke kawan, semoga kabarnya sehat, semoga selalu banyak penyautan. Semoga segera lulus tangannya. Yang belum punya jodoh, semoga selalu dapat jodoh kawan, amin. Oke kawan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya doakan, mudah-mudahan kalian disihatkan selalu, dipanjangkan nombornya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Urusan dunia, mumpun urusan akhirat, amin. Dan saya juga berharap, mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Oke kawan, jadi video kali ini saya akan membahas yaitu 5 kelebihan Malaysia. Berbanding negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia kawan. Nah jadi inilah kelebihan negara Malaysia yang tidak dimiliki oleh negara-negara tetangga lainnya kawan. Jadi Indonesia, jadi Malaysia itu banyak sekali keunggulannya. Sebenarnya bukan cuma 5 kelebihan negara Malaysia. Banyak sekali kawan. Cuma dalam video ini hanya 5 yang diambil kawan. Dan buat kalian nanti silahkan yang mau menambahkan kelebihan negara Malaysia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kita simak saja videonya bersama-sama apa saja kelebihan negara Malaysia dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Oke, sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda alun-nya. Dan juga ikuti social media saya. Ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke kawan, jadi saya menonton lagi kepada kalian. Alangkah baiknya kalau menonton video itu sampai full, sampai selesai. Biar kalian tidak gagal. Ketika kalian sudah paham, lalu kalian berkomentar dengan bijak. Oke kawan, kita simak videonya bersama-sama. Sebelum ini saya sudah cerita pasal keburukan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara lain. Kalau korang belum tengok video itu, korang bolehlah tengok selepas habis video. Dan seperti yang saya janjikan, saya akan cerita pasal kelebihan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara lain pula. Jangan lupa subscribe supaya tak terlepas. Hidup selesa. Ya, saya tahu korang mesti nak komplain pasal harga naik dan gaji minimum yang masih rendah. Tapi kalau dibandingkan dengan jiran-jiran kita, negara kita ini boleh dikira masih mampu, milik dan selesa untuk hidupan harian. Ada sebab rakyat-rakyat dari negara jiran kita datang bekerja di Malaysia. Tengok negara macam Indonesia, Filipina dan Myanmar yang mempunyai peluang pekerjaan yang sangat terhad. Berbeza dengan Malaysia, kalau orang kita menggangur itu, bermaksud itu salah kita sendiri kerana Bangla pun boleh bergaji RM3,000 ke RM4,000 di Malaysia ini. Bandingkan pula dengan negara macam Singapura. Walaupun mereka kaya, tapi rakyat kita lagi senang nak beli kereta dan rumah. Orang kaya di Singapura, nak dapat rumah teroris pun susah. Harga minyak tak payah cakap lah, memang kita jauh lebih murah. Hasil bumi pun tinggi. Dan jumlah rakyat juga tidak terlalu ramai. Senang cerita, siapa yang rajin cari peluang kat Malaysia ini, kemungkinan besar dapat hidup selesa. Jadi tak kiralah korang nak komplain apapun, sedarlah yang orang negara jiran kita sanggup bermatian untuk dapat hidup macam kita ini. Dua. Keselamatan. Keselamatan. Walaupun terdapat beberapa kejadian jenayah kecil seperti kecurian dan penipuan, kadar jenayah ganas adalah agak rendah berbanding dengan negara lain di rantau ini, seperti bandar di Thailand dan Vietnam. Dan kalau cakap pasal bencana pula, Malaysia adalah antara yang paling selamat jika dibandingkan dengan jiran kita. Terutama sekali Indonesia dan Filipina. Yang cenderung dengan gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Secara keseluruhan, Malaysia adalah destinasi tempat tinggal dan pelancongan yang sangat selamat. Kepelbagaian budaya. Kepelbagaian suku itu biasa di negara jiran kita. Tapi kepelbagaian bangsa besar seperti bangsa China dan India itu yang buatkan Malaysia unik. Di sini, kita boleh lihat berbagai bangsa, agama dan tradisi yang hidup bersama dengan harmoni. Anda boleh pergi ke satu kawasan dan lihat masjid, kuil dan gereja dibina berdekatan. Perayaan? Jangan cakaplah. Malaysia mempunyai kalendar perayaan yang penuh sepanjang tahun. Tak kira hari raya, tahun baru China, atau Deepa Valley, semuanya diraihkan dengan meriah. Tak kiralah korang nak cakap Indo dan Thai pun pelbagai kaum. Tapi Malaysia satu-satunya yang paling bertoleransi memberi kaum lain mengamalkan budaya mereka. Dan membenarkan minoriti menjaga bahasa ibunda mereka. Infrastruktur yang maju. Nah, ini ini. Tolak tepi Singapura itu, mereka adalah negara bandar kecil. Bandingkan Malaysia dengan negara-negara Asia Tenggara lain. Dari segi infrastruktur, Malaysia boleh dikatakan berada di hadapan. Kalau korang tengok negara itu Asia Tenggara lain, hampir semuanya kelihatan begini. Kabel yang tak terurus, jalan sempit dan sangat huru hara. Jauh sekali dengan suasana di Malaysia. Malaysia nampak macam tidak berada di golongan yang sama dengan negara di kawasan ini. Negara kita juga mempunyai sistem pengangkutan awam yang maju seperti MRT dan LRT. Lebuh raya yang efisien dan lapangan terbang yang sangat modern. Ia memudahkan pergerakan penduduk dan pelancong untuk menikmati keindahan negara ini. Nak pergi ke mana-mana dalam Malaysia ini pun sangat senang. Tak sempurna, tapi lengkap. Antara semua negara di Asia Tenggara, Malaysia boleh dikatakan negara yang lengkap dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, mungkin bandar Singapura lebih maju dari bandar Malaysia. Tapi Singapura tak ada keindahan alam semula. Betul, betul, betul. Dan mungkin Indonesia mempunyai alam semula jadi yang lebih cantik dari kita. Tapi bandar mereka tak semaju dan serapi bandar di Malaysia. Betul, betul. Mungkin agak susah untuk tentukan yang Malaysia ini sebenarnya paling terhebat dalam benda apa. Tapi yang pasti, Malaysia sentiasa berada antara yang teratas dalam setiap kategori. Tak kiralah dari kemajuan, pelancongan, ataupun keselamatan. Malaysia sentiasa ada segalanya. Itulah dia, 5 kelebihan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara yang lain. Jika mana suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kandungan menarik. Terima kasih kerana menonton. Dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Nah, itu kawan, jadi kelima kelebihan Malaysia berbanding dengan Asia Tenggara yang lain. Ya, dia memang benar kawan, di bandar di Thailand memang gendah. Tapi tidak bisa memiliki atau menyaingi bandar yang ada di Malaysia. Karena kenapa bandar di Malaysia itu tata kelolanya ada, ruang hijaunya ada. Jadi, disatukan dengan gedung-gedung tinggi. Jadi, itu yang bisa. Jadi, Malaysia itu bisa mendesain sebuah kota. Walaupun kota, tapi masih banyak ruang hijaunya. Dengan disatukan dengan gedung-gedung tinggi, disatukan dengan ruang-ruang hijau, itu bisa memberi sebuah kesejukan. Nah, itu yang saya salut dari Malaysia, kawan. Yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, kawan. Walaupun di Indonesia banyak sekali tempat wisata yang indah. Tapi, kotanya tidak seperti di Malaysia, kawan. Complete dari segi kebersihannya, sudah jelas. Setara dengan Jepang, kawan. Dari segi pembangunannya, itu jelas. Dari tetap keluar kotanya, itu juga jelas. Dan membuat sebuah keindahan. Jadi, yang saya lihat, itu di Malaysia ada sebuah gedung. Itu digelantungin pakai, apa namanya? Bukan rumput, pohon-pohon yang kalau di Indonesia disebut. Kalau di Sunda, di Indonesia disebut. Ares. Punya indah sekali, kawan. Jadi, gedung itu ada penutupnya-penutupnya. Pohon-pohon yang ngalami, dahan-dahan yang ngalami. Atau rumput yang bisa memanjana. Nah, itu, kawan. Itu bisa menambah sebuah kesejukan, kawan. Nah, itu yang tidak dimiliki negara lain. Dan yang masih banyak sekali sebenarnya. Kelebihan Malaysia yang tidak dimiliki negara Asia Tenggara lainnya, kawan. Oke, dan buat kalian yang mau menambahkan apa saja kelebihan Malaysia, tinggal tulis di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar, kawan. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, halangkah baiknya, tekan tombol link-nya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini ke sosial media kalian. Dan buat kalian yang mau berkomentar, silahkan berkomentar dengan bijak. Dan buat kalian yang punya video dan indirection, kirim saja videonya ke sosial media saya. Mohon maaf atas hasilnya kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, share video ini biar kalian membagi dan nyalakan tanda loncengnya. Biar kalian selalu bagi, ya oke? Bye-bye.